Ini musim tanam, musim tanam dari Semangka dan Melon ya teman-teman. Area atau komplek persawahan kota Kendal di belakang pasar sebelah utara pasar Kendal ya teman-teman. Di sebelah jalan ini sudah selesai untuk parit-paritnya. Nah ini dilanjut dengan penanduran dari bibit Semangka ataupun Melon ya teman-teman. Jadi di lokasi ini setahun bisa panen 3-4 kali ya teman-teman. Dari berbagai komoditas, biasanya 2 kali padi, 2 kali buah atau Melon atau Semangka ya teman-teman. Ini Pak Tani masih semangat-semangat menandur bibit dari Semangka itu teman-teman. Sawah di sini adalah sistem sewa ya, sistem sewa tanah wakaf dari Masjid Agung Kendal. Sewanya per tahun, biasanya sama penyewa atau petani penyewa itu benar-benar dimaksimalkan ya supaya bisa menghasilkan produk pangan di lokasi tanah sewa ladang pertanian dari Masjid Agung Kendal ini teman-teman. Dengan bisa memaksimalkan panen, petani bisa untung ya, nggak untung bisa untung mendapatkan badai keuntungan dari penanduran atau penanaman padi dan juga buah-buahan di lokasi ini teman-teman. Ini tanahnya sangat luas sekali ya teman-teman, untuk yang di wakaf dari Masjid ini teman-teman. Tanah sini sangat subur ya, untuk pengairan juga tidak kurang karena dekat di sebelah timur sana ada kali Masjid Agung Kendal, di depan-depan masih ada kali atau sungai ya, sementara di sebelah beletnya itu ada sungai bulu atau kali bulu teman-teman, banyak ikan di sana ya. Ini ladangnya baru tanam bibir ya, belum tumbuh ya, mungkin dalam 3-4 hari ke depan nanti akan terlihat tumbuh dari bibir-bibir semangka yang sudah ditanam oleh para petani kita teman-teman, para penjual pangan di negeri kita ini teman-teman. Ini masih habis tanam, dikasih plastik itu teman-teman untuk melindungi bibir supaya tidak alum ya, tidak alum, tidak kering, dan tanahnya juga, kelembabannya terjaga ya, dikasih plastik panjang-panjang itu teman-teman. Yang dikasih lubang itu adalah tempat bibirnya, nanti kalau sudah mulai tumbuh dikasih itu ya, berambu nanti supaya kalau melon dikasih berambu, kalau semangka biasanya langsung nanti dijumtaikan ke tengah-tengah ini, apa itu bekas padi itu teman-teman, nanti buahnya akan meruntuk di situ ya. Oke, terima kasih informasi untuk penanaman dari melon di sawah sebelah utara kendali. Terima kasih.